Di awal film diperlihatkan seorang gadis yang sedang dalam perjalanan pulang. Selama perjalanan pulang, dia merasa gelisah karena seperti ada yang mengikutinya. Sesampainya di apartemen, gadis tersebut mendapati kamarnya dalam keadaan gelap. Dia sudah beberapa kali mencoba menghidupkan lampu, tetapi tidak bisa. Akhirnya dia menggunakan lampu yang ada di ponselnya sebagai alat penerangan. Dan tak lama kemudian, dia mendengar suara dari dalam ruangan tersebut. Dia mencari tahu sumber suara tersebut, dan saat mengecek sebuah lemari pakaian, tiba-tiba seseorang muncul dan langsung membekapnya malam kegelapan. Dan film pun dimulai. Adegan berpindah di sebuah kamar apartemen seorang perempuan yang bernama Cho Kyu Min. Dan dia sedang tertidur bersama seorang pria. Setelah itu, sang pria pun terbangun karena suara alarm jam tangannya. Kemudian dia makan, lalu pergi. Selanjutnya disusul oleh Kyu Min yang juga terbangun, dan dia bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Sebelum meninggalkan apartemennya, tidak lupa dia menutup kloset dan merapikan jemurannya. Saat ingin mengunci kamarnya dari depan, dia merasa ada hal yang aneh, karena door lock pintunya terbuka dan tampak kotor. Demi keamanan, dia mengubah katasan di pintunya menjadi 1784. Sesampainya di tempat kerja, Kyu Min menjalankan tugasnya sebagai telar di sebuah bank. Sepulangnya Kyu Min dari tempat kerja, diperlihatkan seorang perempuan bernama Yuju. Dia adalah sahabat Kyu Min. Mereka sedang berbincang terkait pekerjaan. Dan Kyu Min mengungkapkan, ingin mendapatkan perpanjangan kontrak agar memiliki uang yang cukup untuk pindah dari apartemennya yang sekarang. Di saat mereka sedang mengobrol, tampak seorang pria yang sedang memperhatikan mereka dengan tatapan yang cukup aneh. Sesampainya di apartemen, dia disambut oleh penjaga apartemen Sih Malam. Kyu Min diberikan sebuah titipan paket, ternyata itu adalah paket dari ibunya. Kyu Min tahu setelah melihat surat yang tertempel di depan pintu apartemen kamarnya. Dan disini, dia lagi-lagi menemukan door lock pintunya terbuka. Setelah itu Kyu Min menelpon ibunya dan terjadilah perbincangan antara ibu dan anak. Tidak lupa, Kyu Min menanyakan kepada ibunya apakah membiarkan door lock pintunya terbuka begitu saja. Ternyata, ibunya tidak merasa melakukan hal tersebut. Disini tampak Kyu Min merasa kebingungan. Siapa yang mengotak-ngati door lock miliknya? Saat akan tertidur, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Tidak hanya mengetuk, bahkan orang tersebut memasukkan kata sandi pada door lock. Namun, beberapa kali dicoba ternyata gagal. Dan yang lebih parahnya lagi, gagal pintu kamarnya digerak-gerakkan dengan cepat seperti akan dibuka dengan paksa. Akhirnya Kyu Min memberanikan diri untuk mengecek siapa orang tersebut. Namun, dilihat dari lubang pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Kyu Min yang merasa khawatir akhirnya melapor kepada polisi. Polisi pun datang dan melakukan pengecekan. Namun, karena tidak ada barang bukti yang kuat, akhirnya kejadian tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Dan ternyata, menurut pengakuan dari polisi, bukan kali ini saja Kyu Min melaporkan hal serupa. Yang berarti, dia sudah mengalami kejadian yang sama di hari sebelumnya. Kesokan harinya, Kyu Min terbangun dengan kepala yang sangat pusing. Sama seperti hari sebelumnya, dia bersiap-siap dan pergi berangkat bekerja. Sebelum dia meninggalkan apartemen, dia diajak berbincang oleh penjaga apartemen Sif Pagi yang bernama Han Dong Hun. Di sini Kyu Min tidak ingin memeriksa CCTV di apartemen untuk mengecek pelaku yang semalam mengganggunya. Namun, karena dia sudah agak terlambat bekerja, dia menunda pengecekan CCTV. Adegan berpindah di sebuah bank. Tampak Kyu Min sedang melayani pria bernama Kyu Kijung. Kalau dilihat-lihat, pria ini sepertinya tidak asing ya? Ya benar, dia adalah pria yang memperhatikan Kyu Min dan Yuju saat di dalam kereta. Terjadi perbincangan antara mereka berdua mengenai pelayanan bank seperti biasanya. Kyu Jung terus memandangi Kyu Min sepertinya dia menyuka Kyu Min. Lalu, Kyu Jung mengajak Kyu Min untuk pergi ngopi barang yang jelas ditolak oleh Kyu Min dengan jawaban yang haus. Tidak terima dengan hal tersebut, Kyu Jung membuat keributan sampai akhirnya dia diusir oleh Satpam. Sepulahnya dari tempat kerja, Kyu Min melihat penjaga sih malam sedang dimarahi oleh atasannya karena tidak bisa menjaga tempat tersebut dengan aman. Sehingga banyak masalah terjadi, termasuk laporan dari Kyu Min sebelumnya. Kyu Min segera bergegas di kamarnya karena merasa tidak enak dengan penjaga apartemen. Di malam hari, saat Kyu Min tertidur, tiba-tiba muncul seorang pria dari bawah ranjangnya. Pria tersebut memberikan obat dius pada Kyu Min, lalu pria itu mandi dan tidur di samping Kyu Min. Nampak juga jam tangan yang ada di awal film. Di hari berikutnya, Kyu Min mendapatkan kabar baik karena dia diangkat menjadi karyawan tetap di bank tersebut. Namun, tidak hanya kabar baik yang dia terima, Kyu Min juga apes karena bertemu lagi dengan si pria aneh Kyu Jung yang lagi-lagi menggambuhnya. Kyu Min ditahan saat rendah menaik Kim bus dan diajak pulang bersama. Untungnya, manajer Kyu Min yang bernama manajer Kim datang menolong Kyu Min dan mengantarnya pulang. Sesampainya Kyu Min di kamar apartemennya, dia mendapati kamarnya gelap. Dan dia berusaha menghidupkan lampu namun tidak bisa. Wah, kayaknya akan terjadi lagi deh seperti di awal film. Tapi tenang aja, tiba-tiba manajer Kim datang ke kamar Kyu Min. Awalnya hanya ingin mengembalikan dompet Kyu Min yang tertinggal. Namun, akhirnya membantu untuk memperbaiki menyalakan lampu kamarnya. Setelah lampu menyala, tampak jemuran pakaian pria terpampang di tengah ruangan. Manajer Kim mengira itu milik suaminya Kyu Min. Namun, Kyu Min menjelaskan bahwa itu hanya tanda agar Kyu Min terlihat sudah berkeluarga dan tidak diganggu orang jahat. Setelah itu, Kyu Min masuk ke kamar mandi. Dan dia mendapati hal yang aneh, yaitu tutup klosetnya terbuka. Seperti yang kita lihat di awal film, bahwa Kyu Min ini mempunyai kebiasaan menutup kloset sebelum pergi bekerja. Lantas, ulas siapa itu? Di sisi lain, Kyu Min juga merasa curiga pada manajer Kim yang tiba-tiba datang ke kamar apartemennya. Padahal, dia tidak pernah memberitahu nomor kamar apartemennya. Dia lalu menanyakan kepada manajer Kim dan sebelum pertanyaan itu dijawab, dia sudah lari keluar apartemen dan turun ke bawah dengan alasan membeli kopi. Padahal Kyu Min memanggil polisi. Meninggalkan manajer Kim sendirian di apartemennya. Akhirnya, Kyu Min kembali lagi ke kamarnya bersama dua orang polisi dengan rencana menangkap manajer Kim yang dicurigai selama ini telah mengganggunya. Namun, betapa terkejutnya saat pintu kamar terbuka, manajer Kim sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan dasi mengikat di lehernya. Kyu Min pun dibawa ke kantor polisi dan diselidiki. Dan dia dicurigai telah melakukan pembunuhan berencana dengan bersengkongkol dengan orang untuk membunuh manajer Kim. Dan lalu berpura-pura memanggil polisi. Di sini juga ditegaskan bahwa manajer Kim ini mengetahui nomor kamar Kyu Min karena menanyakan kepada penjaga apartemen. Ternyata, Kyu Min telah berburuk sangka pada manajer Kim. Walaupun belum dijadikan sebagai tersangka, namun hal ini jelas berpengaruh terhadap hidupnya Kyu Min. Dia mendapat stigma negatif dan dia dipecat dari tempat kerjanya. Suatu ketika, Kyu Min melakukan pengecekan CCTV. Namun, sesuai info dari penjaga sif pagi yang bernama Dong Hun, CCTV depan koridor kamarnya itu tidak berfungsi. Dan dia menambahkan info, pengetukan pintu tersebut lumrah terjadi. Biasanya terjadi karena orang mabuk dan lupa kamarnya di mana. Di sini Don Hun seakan menutup-nutupi sesuatu. Kyu Min juga terlihat tidak puas dengan jawaban Dong Hun itu. Adegan berpindah di kamar Kyu Min. Saat membersihkan kamarnya, dia menemukan sebuah alat skinner. Jadi, alat ini berfungsi untuk membuka door lock selain menggunakan sandi. Karena penasaran, akhirnya Kyu Min mencoba menggunakan alat tersebut. Pertama-tama di pintu kamarnya, namun tidak berfungsi. Lantas dia mencoba di semua kamar apartemen. Akhirnya, dia menemukan door lock yang sesuai. Dan dia masuk ke kamar itu, lalu mencari tahu siapa pemilik kamar itu. Saat sedang melihat-lihat sekitar, ditemukan berkas-berkas surat mengenai kartu kredit dengan nama pemilik Gah Sun Hie. Kesokan harinya, Kyu Min bertemu dengan Yuju. Bermodalkan berkas yang ditemukan sebelumnya, Yuju bisa mendapatkan daftar transaksi dari kartu kredit milik Sun Hie. Tujuannya adalah untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Sun Hie. Kalau ditanya bagaimana bisa Yuju ini mendapatkan daftar transaksi tersebut, jelas karena dia pegawai bank yang sudah memiliki akses untuk mendapatkannya. Tampak ada yang mencurigakan dari daftar transaksi tersebut karena penggunanya selalu membeli produk dengan harga 3.200 won setiap jam 13.00 bertempat di minimarket dekat apartemen Kyun Min. Yuju juga mengirim pesan kepada nomor Sun Hie namun tidak ada respon. Akhirnya mereka memutuskan mengecek langsung ke minimarket. Tujuannya adalah untuk mengetahui barang apa saja yang seharga 3.200 won. Namun sayangnya mereka tidak menemukan titik terang karena kekurangan ketunjuk. Suatu ketika terdengar seorang wanita sedang membeli bubur sayur dengan harga 3.200 won. Mereka mencurigai itu adalah Sun Hie. Mereka langsung mengikutinya. Saat melakukan pengejaran mereka kehilangan jejak dan akhirnya memutuskan untuk berpencar. Di satu sisi Kyun Min menemukan pintu rumah yang terdapat tumpukan bubur sayur sama seperti yang dia lihat di minimarket. Dia pun mencoba masuk ke rumah tersebut dengan memasukkan kartasan di door lock yang terpasang di pintunya. Dia memasukkan nomor secara asal-asalan. Sudah beberapa kali dicoba namun gagal. Tiba-tiba instingnya mengatakan sesuatu. Dia mencoba memasukkan password yang sama dengan kamar apartemennya yaitu 1784. Dan ternyata pintu pun terbuka. Kyun Min pun masuk ke rumah tersebut yang tampak seperti tidak berpenghuni. Saat dia memasuki suatu kamar ternyata terdapat seorang wanita yang sedang tertidur dengan kondisi tangan diikat. Di sini Kyun Min tampak sangat kaget. Dia mencoba menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Namun tiba-tiba ada orang lain yang masuk ke rumah tersebut. Kemungkinan besar ini adalah pelakunya yang psikopat. Terima kasih telah menonton!